Pemirsa warga di kampung Burahol, Kabupaten Cianjur kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Untuk kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa memanfaatkan air sungai meski harus menempuh jalan terjal dan curam. Inilah yang dilakukan para ibu di kampung Jamaras Burahol, Desa Sarampad, Kecematan Cugenang, Kabupaten Cianjur, menjelang soleh hari. Turun ke Kali, Parigi sambil membawa ember dan jerigen menjadi aktivitas rutin warga demi mendapatkan air untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Meski kurang dari 1 km, namun kondisi jalan terjal dan curam menuju aliran sungai kecil ini terpaksa harus dilalui demi bisa mendapatkan air. Dalam sehari, warga bisa beberapa kali pergi ke sungai kecil ini untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Mengeringnya dua sumber mata air di kampung ini membuat warga kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Menurut warga, pasca bencana gempa pada akhir tahun lalu, berdampak pada saluran dari mata air pegunungan yang terkena longsor sehingga pasokan air tidak lagi mengalir ke kampung ini. Terlebih kemarau yang saat ini dirasakan warga membuat air sumur milik sejumlah warga pun mengering. Bahkan sumur borbantuan dari relawan saat bencana gempa lalu kini juga mengering. Sementara untuk kebutuhan minum dan memasak, warga harus membeli air galon isi ulang. Tiap hari berarti? Iya, tiap hari. Tiap hari. Iya, kadinya ada naun-naun mah. Pernah jatuh nggak? Hah? Pernah jatuh nggak? Antara sekali. Jatuh ya? Iya. Pas ambil air? Eta nyana kompan gitu. Jatuh karena batu. Gitu. Tiap hari ambil airnya? Di saluran air di bawah. Apa itu? Sungai? Sungai. Itu nggak ada lagi mata air ya? Nggak ada. Ada juga dua tapi kering. Udah berapa lama lagi? Udah hampir dari pas gempa udah 8 bulan lalu. Terentinya saluran mata air juga berdampak pada lahan pertanian di kampung ini. Nampak pesawahan dan lahan sayuran yang menjadi salah satu mata pencaharian warga, kini mengering dan tidak bisa digarap lagi. Kondisi ini jelas sangat menyuridkan warga kampung ini yang berjumlah 27 kepala keluarga. Kini warga hanya bisa berharap pemerintah setempat bisa turun tangan mengatasi kondisi yang saat ini dirasakan warga. Heri Istiawan, Bandung TV